Pedang langit dan golok naga karyat Shin Yung bagian 7. Sesudah menjalankan titah gurunya, mereka masuk lagi ke dalam ruangan itu. Suhu, apa ilmu silat Samko bisa pulih lagi seperti biasa? Tanya Ing Li Heng. Tio Sem Hang menghela nafas panjang. Selang beberapa saat, barulah ia menjawab dengan suara perlahan. Apakah jiwanya bisa tertolong, masih harus menunggu tempo sebulan. Urat duanya yang sudah rusak dan tulang duanya yang patah, tak bisa disambung lagi. Selama hidupnya, ia tak dapat meneruskan perkataannya dan hanya menggelengduakan kepalanya dengan paras berduka. Mendengar jawaban itu, Ing Li Heng tak bisa menahan lagi rasa sedihnya, ia lantas saja menangis terseduh dua. Di antara saudara seperguruannya, biarpun sudah memiliki kepandayan sebagai ahli silat kelas utama, hatinya paling lembek dan mudah sekali menangis. Melihat saudaranya menangis, Tio Cui San lantas meluap darahnya. Dengan sekali mi lompat, tangannya melayang menggaplok muka Tau Tai Kim. Chong Piao Tau ini coba menangis, tapi tangan Tio Cui San menyambar bagaikan kilat cepatnya dan pipinya sudah kena digampar. Kena belum puas, Cui San lalu mengirim tinju ke pinggang Tau Tai Kim. Tapi untung sebelum mengenakan sasarannya, Tio Chong Ki keburu mendorong bundak saudaranya sehingga tinju itu jatuh di tempat kosong. Saat itu, Tau Tai Kim pun coba menolong diri dengan melomat ke belakang dan selagi ia melompat tiba-dua terdengar suara terang. Sepotong emas jatuh di lantai dari sakunya. Tio Cui San menjemput emas itu dan berkata dengan suara dingin manusia serakah begitu liat berkredepnya emas kau segera menyerahkan Jie Sam Kau kepada orang. Tiba-dua perkataannya putus di tengah jalan disusul dengan seruan ih. Tau aku. Katanya sambil mengawasi potongan emas itu. Lihatlah tapak jari dua ini adalah akibat ilmu Kim Kong Chie dari Siao Lim Pei. Sengwan Kiao meneliti potongan emas itu beberapa lama dan kemudian menyerahkan kepada Sang Guru yang lalu mengawasi dengan penuh perhatian dan membulak baliknya beberapa kali tapi tidak berkata apa dua. Su Ho A. Teriak Tio Cui San tak bisa salah lagi itulah ilmu Kim Kong Chie dari Siao Lim Pei. Dalam dunia ini tiada lain partai yang memiliki ilmu begitu, subuh bukankah begitu? Pada saat itu di depan matu, Tio Sem Hang kembali terbayang kejadian di masa lampau. Ia ingat bagaimana di waktu masih kecil ia melayani gurunya. Kak Wan Tai Su yang bertugas dalam Cong Kengkok, bagaimana mereka telah merobohkan Kun Lun Sem Seng, bagaimana mereka kabur dengan diubar oleh pendeta Siao Lim Sie, dan bagaimana ia akhirnya menetap di gunung Butong San melihat tapak jarak pada potongan emas itu memang tak bisa dipungkir lagi itu semua adalah akibat perbuatan seorang Siao Lim Sie. Ilmu silat Butong Pei mengutamakan lewekang dan tidak memperhatikan ilmu keras untuk bisa menghancurkan batu dan sebagainya. Dalam lain dua partai persilatan mempelajari ilmu GWA Kang, ilmu silat luar, terdapat tenaga telapak tangan, tenaga tinju, tenaga kaki dan sebagainya yang hebat tapi tak satu partai pun yang memiliki tenaga jari tangan yang begitu dasyat. Maka itulah sesudah Tio Cui San menanya dua tiga kali ia masih juga belum memberi jawaban. Jika ia bicara terus muridnya tentu tak mau mengerti dan sebagai akibatnya dua partai besar dalam rimba persilatan akan saling bertempur. Tio Cui San yang sangat cerdas lantas saja bisa menebak jalan pikiran gurunya. Si Hu, katanya pula. Apakah dalam rimba persilatan bisa muncul seorang luar biasa, yang tanpa didikan guru, dapat memiliki ilmu Kim Kong Cie? Tio Sem Hang menggelengkan kepalanya. Tak mungkin, jawabnya. Kim Kong Cie adalah hasil pengalaman, bukan ilmu yang bisa digubah dalam tempo pendek. Menurut pendapatku, seorang yang paling cerdas otaknya tak akan bisa memiliki Kim Kong Cie, tanpa pimpinan guru. Ia berdiam sejenak dan kemudian berkata pula. Dulu, pada waktu berdiam dalam kuil Siao Lim Sie, aku pun tak tahu bagaimana jari tangan manusia bisa mempunyai kekuatan yang begitu luar biasa. Sesaat itu pada kedua metu Song Wan Kieo terlihat sorot yang luar biasa suhu. Katanya. Dilihat begini, urat dan tulang Sem Te E juga dihancurkan dengan ilmu Kim Kong Cie. Mendengara perkataan Sang To Aku. In Lee Heng menangis pula. Di lain pihak, To Tai Kim mendengar pembicaraan antara guru dan murid itu dengan hati berdebar dua. Beberapa kali ia sudah membuka mulut, tapi mulutnya tak dapat mengeluarkan suara. Akhirnya, sesudah menenteramkan hati, ia dapat juga berkata. Tidak. Tak mungkin orang Siao Lim Sie. Belasan tahun aku berdiam dalam kuil Siao Lim Sie tapi belum pernah aku bertemu dengan orang itu. Sung Wan Kieo mengawasi Chong Pieo Tau itu dengan sorot metu bersangsi. Liok Tee, antarlah tamu dua kita ke ruangan belakang, supaya mereka bisa mengasuh. Katanya. Baritahukan Elo Oong supaya ia merawat baik dua semua tamu kita. In Lee Heng mengiakan dan lain mengajak To Tai Kim dan yang lain dua pergi ke bagian belakang kelenteng itu. Sesudah mengantarkan Pieo Tau dan pegawai Liong Bun Pieo Kiak ke kamar tamu, In Lee Heng pergi ke kamar Jietai Giam. Ia lihat kakak itu rebah dengan paras muka seperti mayat, sedang napasnya pun terdengar lemah sekali. Sam Kou. Serunya dengan suara menyayat hati dan kemudian sambil menekap muka dengan kedua tangan, Seng An Kiao dan lain dua saudara seperguruannya sedang duduk di seputar guru mereka, maka ia pun segera mengambil tempat duduk di samping Tio Chui San untuk beberapa lama dengan mat mendelong Tio Sem Hang mengawasi pohon kui yang tumbuh di tengah cemehe, Rebot Iza Cemehe. Ia menggelengkan kepala dan berkata dengan suara duka. Urusan ini sulit sekali. Siong Ki, bagaimana pendapatmu? Di antara tujuh murid Butong, Tio Xiong Ke lah yang paling berakal budi. Jika Butong Pei menghadapi soal dua sulit, ialah yang jadi juru pemikir dan biasanya ia selalu dapat memecahkan cengkeraman sukar. Tak usah dikatakan lagi, sedari pulangnya Tio Chui San dengan mendukung Jietai Giam yang luka berat, ia sudah mengasah orak untuk menembus kabut yang meliputi peristiwa itu. Mendengar pertanyaan gurunya, ia lantas saja menjawab. Menurut pendapat Tio Chui, bencana ini bukan bersumber pada Xiao Lim Pei, tapi pada Tu Leong Tu. Si E Pei E. Kata Song Man Kiao. Coba ceritakan pendapatmu seterang duanya, supaya bisa dipertimbangkan suhu. Tio Xiong Ke adalah seorang yang sangat berhati dua dan juga pandai bergaul, sehingga tak mungkin ia menanam bibit permusuhan secara semerono. Kata Xiong Ke. Di samping itu, penjahat besar yang telah dibinasakan Xiong Ke hanya memiliki ilmu silat kelas tiga dan sangat dibenci oleh orang rimba persilatan. Maka itu, tak mungkin orang Xiao Lim Pei turunkan tangan jahat untuk membela penjahat itu. Tio Sem Hang Manggut duakan kepalanya. Putusnya urat dua dan tulang dua Sem Ko sudah terjadi di tengah jalan. Katanya pula. Sebelum berangkat dari Liman, Sem Ko memang sudah kena racun yang sangat hebat, sehingga menurut Teo Chui, jalan satu-duanya bagi kita ialah pergi ke Liman untuk menyelidiki bagaimana Sem Ko kena senjata beracun dan siapa yang melepaskan senjata itu. Benar. Kata Seng Guru. Racun yang masuk ke dalam badan Tai Giam sangat luar biasa. Sampai sekarang, aku belum tahu, racun apa adanya itu. Pada telapak tangannya terdapat tujuh lubang kecil, seperti ditusuk jarum. Dalam dunia Kang O, belum pernah ku dengar senjata rahasia yang begitu aneh. Peristiwa ini memang aneh bukan main. Kata Song Man Kiao. Menurut Pantas, seorang yang bisa melukakan Sem Teh dengan senjata rahasia, mestinya seorang ahli silat dari kelas 1. Tapi, seorang ahli silat kelas 1 biasanya sungkan menggunakan senjata rahasia ke racun. Semua bungkam. Seluruh ruangan sunyi senyap, sehingga suara nafas guru dan murid dua itu bisa terdengar nyata. Selang beberapa saat, kesunyian itu, dipecahkan oleh Tio Song Ki. Mengapa orang yang bertahil alat itu menghancurkan tulang Sem Ko? Tanyanya jika ia sakit hati dengan sekali pukul saja ia bisa mengambil jiwa Sem Ko. Kalau mau menyiksa mengapa ia tidak menghantam tulang punggung? Kurasa di persakitinya Sem Ko bertujuan untuk mengorek keterangan dari mulut Sem Ko. Keterangan apa tentang Tu Leong Tu? Bukankah Tau Taiki memberitahukan bahwa salah seorang di antara mereka telah menyebut Tu Leong Tu? Perkataan Bulim Chie Koot Po Tu Tu Leong, Ietian Poet Koot Swaye Cheng Hang sudah tersiar beberapa ratus tahun. Kata Song Wan Kiao apakah bisa jadi baru sekarang benar muncul sebilah Tu Leong Tu? Bukan beberapa ratus tahun, membantah Sang Guru. Perkataan itu baru tersiar pada kira dua tujuh puluh tahun berselang. Waktu aku masih muda dalam kalangan Kang O tidak pernah terdengar perkataan begitu. Sekonyong dua tia cuisan bangun seraya berkata apa yang dikatan si Eko sedikit pun tak salah. Orang yang mencelakakan Sem Ko mestinya berada di daerah Kang Lam, marilah kita sama dua cari manusia itu. Akan tetapi orang Syao Lin Pei yang sudah turunkan tangan begitu kejam juga tidak boleh dibiarkan begitu saja. Wan Kiao bagaimana kita harus menghadapi urusan ini? Tanya Tio Sem Hang sambil menengok kepada muridnya. Selama berapa tahun yang paling akhir segala urusan besar dan kecil dalam Butong Pei memang sudah diserahkan kepada murid itu oleh Sang Guru. Sebagai seorang yang pandai bekerja dan selalu bertindak dengan hati dua, sebegitu jauh Wan Kiao belum pernah mengecewakan pengharapan gurunya. Mendengar pertanyaan itu ia lantas saja bangun berdiri dan segera menjawab dengan sikap hormat. Suhu urusan ini bukan hanya urusan membalas sakit hati Sem Tei, tapi juga bersangkut laut dengan keselamatan nama dan Butong Pei. Kalau kita bertindak salah sedikit saja akibatnya bisa hebat sekali dan mungkin merupakan bencana besar bagi seluruh rimba persilatan. Maka itu dalam urusan yang sangat besar ini Tei Ko memohon petunjuk dan keputusan suhu sendiri. Baiklah, kata Tio Sem Hang bersama Xiao Qi dan Li Heng kau pergi ke kuil Xiao Lim Si Ye dan menyerahkan suratku kepada Hang Tio Hang Hoat Sian Su serta ceritakan juga seterang duanya. Kau boleh tambah dengan permintaan supaya Hang Hoat Sian Su suka memberi petunjuk dua. Dalam urusan Xiao Lim Pei menurut umatku, kita boleh tak usah mencampuri. Xiao Lim Pei adalah sebuah partai persilatan yang memegang keras segala peraturannya, sedang Hang Hoat Sian Su pun seorang yang sangat dihormati dalam merimba persilatan. Maka itu, aku merasa pasti bahwa soal yang mengenakan Xiao Lim Pei dapat dibereskan oleh mereka sendiri. Ketiga murid itu lantas jajah mengiakan dengan sikap menghormat. Kalau hanya untuk mengirim sepacuk surat Li Heng Si Ye sendiri sudah lebih daripada cukup. Pikir Tio Song Qi. Mengapa Su Hu memerintahkan juga Toa Suko dan aku sendiri untuk pergi bersama? Perintah ini pasti mempunyai maksud yang lebih dalam. Mungkin sekali sunu khawatir Xiao Lim Pei akan ruol dan ingin supaya kita bertiga bisa bertindak dengan mengimbangi selatan. Sesaat kemudian benar saja Sang Guru berkata pula. Perhubungan antara partai kita dan Xiao Li Ro Pei tidak begitu erat. Aku adalah seorang murid Xiao Lim Si Ye yang telah kabur dari tersebut. Mungkin sekali karena memandang usiaku yang sudah lanjut, mereka tidak menyatroni Butong San dan menyeretku kembali ke Xiao Lim Si Ye. Tapi biar bagaimanapun jua, antara kedua partai masih mempunyai sangkut paut. Ia tertawa dan kemudian berkata pula. Kalau sudah tiba di Xiao Lim Si Ye kau bertiga harus bersikap hormat terhadap Hang Bo Tang Tio. Tapi kami pun tak boleh bikin merosot derajatnya partai kita. Ketiga murid itu manggut duakan kepala sebagai janji bahwa mereka akan memperhatikan segala pesanan Sang Guru. Tio Sam Hang menengok kepada Tio Cui Sam dan berkata pula. Cui San, besok kau berangkat ke Kang Lam untuk menyelidiki urusan ini dan dalam segala hal kau harus mendengar perkataan Ji Ye Suko. Murid ya lantas saja membungkuk dan mengiakan malam ini perjamuan dibatalkan saja. Kata lagi Tio Sam Hoak. Satu bulan kemudian kita berkumpul lagi di sini. Andai kata Tai Giam tak bisa disembuhkan, kamu masih bisa bertemu lagi dengannya. Perkataan yang paling akhir diucapkan dengan suara gemetar. Di dalam hati orang itu sangat berduka. Dan ia tak nyana bahwa sesudah mempunyai nama besar selama puluhan tahun, dalam usia 90, salah seorang muridnya yang tercinta mengalami bencana. In Li Hang yang cetek air matanya lantas saja menangis dengan perlahan. Pergi tidurlah. Kata Sang Guru Seraya mengebas tangan jubahnya. Suhu. Kata Song Wan Kiao dengan suara menghibur. Sam Su Teh adalah seorang mulia yang selalu menolong sesama manusia. Orang kata manusia yang baik selalu dipayungi Tuhan yang maha kuasa. Teh Ocu percaya, langit mempunyai matu dan Sam Su Teh pasti akan tertolong jiwanya. Berkata sampai di situ suaranya parau dan air matanya mengalir turun. Demikian pendekar dua itu yang biasa menghadapi bahaya tanpa berkedip sekarang menangis terseduh dua karena rasa duka dan penasaran yang sangat hebat. Di antara saudara dua seperguruannya Jie Tai Giam dan In Li Hang lah yang bergaul paling ngerat dengan Tio Cui San maka itu Tio Cui San lah yang paling bergesar dan kegusaran itu menyesak dalam dadanya sebab tak bisa dilampiaskan. Sesudah kurang lebih satu jam rebah di atas pembaringan dengan gelisah perlahan dua ia bangun dan berjalan keluar dari kamarnya dengan niatan mencari Tau Taikim dan menghajar Chong Piau Tau itu untuk melampiaskan kemendungkolannya. Karena kuatir ia berlaku dengan hati-hati supaya tindakannya tidak didengar orang. Waktu tiba di ruangan itu sambil menggendong kedua tangannya, orang yang bertubuh jangkung itu bukan lain daripada gurunya sendiri. Ia berdiri terpaku di belakang satu tiang tanpa berani bergerak. Ia tahu bahwa jika sekarang ia kembali ke kamarnya, gerak-geriknya pasti diketahui sang guru. Kalau ia mengaku sejujurnya yaitu hendak menghajar Tau Taikim, ia pasti bakal dapat teguran keras. Beberapa saat kemudian, tiba dua Tio Seng Hang mengangkat tangan kanannya dan menulis huruf dua di tengah udara. Dengan memperhatikan gerak dua antangan itu, Cui San mendapat kenyataan bahwa yang ditulis gurunya adalah dua huruf Song Loon. Atau kesedihan kekalutan. Sesudah mengulangi beberapa kali Seng Guru menulis dua huruf lain yaitu Tutok. Atau penganiayaan hebat, diubrak-abrik. Melihat begitu, Tio Cui San lantas saja tahu bahwa gurunya sedang menulis Song Loon Siap. Dari Ong Hie Chie. Tio Cui San mendapat gelaran Ginkau Tiat Hoa, gaetan perak coretan besi, karena tangan kirinya menggunakan Ho Tau Kau, gaetan kepala harimau, yang terbuat daripada perak. Sedang tangan kanannya bersenjatakan Po An Kuan Pit, senjata yang menyerupai pena Tiong Hoa, yang terbuat daripada besi. Sebab khawatir dicertawai oleh kaum sastrawan, maka sesudah mahir dalam ilmu silat, ia lalu mempelajari juga ilmu surat di bawah pimpinan gurunya yang Bun Bu Coan Kai, pandai ilmu surat dan ilmu silat. Song Loon Tiap itu pernah dipelajari olehnya pada dua tahun yang lain. Sambil bersembunyi di belakang tiang, ia memperhatikan gerakan tangan gurunya yang menulis seperti berikut. Hie Chie Tursiu, Song Loon Chie Kek, Sian Bok Chai Li Tutok, Tui Wie Kou Seng, Hie Chie memberi hormat. Kesedihan dan kekalutan melampaui batas, kuburan-kuburan leluhur diubrak-abrik, kalau diingat sungguh hebat perasaan duka. Lewat beberapa saat, Cui San dapat merasakan bahwa setiap caretan yang dibuat oleh gurunya mengandung kedukaan dan secara mendadak, ia berhasil menyelami perasaan Hie Chie sendiri pada waktu ia menulis Song Loon Tiap itu. Ong Hie Chie adalah seorang sastrawan besar pada zaman kerajaan Chin Timur. Di waktu itu, Tiongkok kacau balau dan bangsa asing menentang kekuasaannya. Dalam kesedihan dan kekalutan hebat, Song Loon, murid-murid Ong Hie Chie telah melarikan diri ke Tiongkok Selatan. Bukan saja manusia, tapi kuburan-kuburan pun turut diubrak-abrik, sehingga dapatlah dibayangkan, kedukaan dan kegusaran rakyat yang sangat menghormati kuburan leluhur mereka. Penderitaan yang hebat itu semua dilukiskan dalam Song Loon Tiap. Di waktu yang lampau, dalam keadaan yang selalu riang dan gembira, Tio Cui San tidak bisa memahami maksud yang sebenarnya arti Tiap itu. Tapi sekarang, karena ia sendiri tengah diliputi dengan kedukaan berhubung dengan terlukanya Jie Tai Giam maka secara mendadak ia dapat menyelami arti Song Loon dan Tutok. Sesudah menulis beberapa kali, Tio Sem Hang menghela nafas panjang dan lalu masuk ke ruangan tengah, di mana ia termenung-menung beberapa lama. Tiba-tiba ia mengangkat pula tangan kanannya dan menulis huruf-huruf di tengah udara. Kali ini, huruf-huruf itu berbeda dengan huruf-huruf Song Loon Tiap. Huruf-huruf pertama adalah Bu, Persilatan, Sedang yang kedua Lem, Rimba. Ia menulis terus sampai 24 huruf. Dengan mengawasi gerakan tangan Sang Guru, Tio Cui San tahu bahwa yang ditulisnya ialah Apakah suhu sedang coba memecahkan teka teki dalam kata itu, tanyanya di dalam hati. Tio Sem Hang menulis huruf-huruf itu berulang-ulang, semakin lama gerakan tangannya jadi semakin perlahan, setiap gerakan menyerupai gerakan silat. Mendadak saja, Tio Cui San tersadar. Ia sekarang mengerti bahwa dengan menulis 24 huruf itu, Sang Guru sebenarnya tengah menjalankan serupa ilmu silat yang sangat tinggi, dalam mana setiap huruf berarti setiap pukulan. Dalam 24 huruf itu, huruf liong, naga, dan huruf hong, tajam, yang paling banyak coretannya, sedang huruf tu, golok, dan huruf ee, bawah, yang paling sedikit coretannya, tapi, walaupun coretannya banyak, gerakannya tidak kelihatan berlebihan, sedang biarpun coretannya sedikit, gerakannya tidak kelihatan kekurangan. Setiap gerakan pukulan tepat dan mantep, indah dan lincah, angker bagaikan badai, bertenaga seperti tubrukan harimau, kokoh kuat seakan-akan tindakan gajah, cepat seolah-olah berkerdepan kilat di angkasa. Dalam 24 huruf itu terdapat 2 poet, dan 2 tian. Tapi, sesuai dengan artinya yang berbeda-beda, jiwa dari pukulan-pukulannya berbeda-beda. Dalam tahun-tahun yang belakangan ini, jarang sekali Tio Semheng berlatih silat. Ilmu silat Inli Heng dan Boh Sengkok didapat dari Song Man Kiao dan Jie Lian Kou yang mewakili gurunya. Maka itu, biarpun Tio Cui San murid kelima, tapi sebenar-benarnya ia adalah murid penutup, atau murid terakhir yang mendapat pelajaran dari Tio Semheng sendiri. Malam itu guru dan murid mempunyai perasaan yang sama, berhubung dengan terjadinya peristiwa mendukakan itu. Mereka berduka sebab memikiri keselamatan Jie Tai Giam dan mendongkol karena adanya ancaman dari pihak yang belum diketahui siapa adanya. Dalam jengkelnya, Tio Semheng sudah menulis huruf-huruf itu dan secara kebetulan, ia telah menciptakan semacam ilmu silat baru. Secara kebetulan, oleh karena, pada waktu baru menulis huruf-huruf itu, ia sedikitpun tak punya niatan untuk menggubah ilmu pukulan. Sementara itu, Tio Chui San yang kebetulan bersembunyi di belakang tiang, telah melihat dipertunjukkannya ilmu silat tersebut, yang lantas saja dapat dipahami olehnya lantaran ia pun sedang diliputi dengan perasaan duka. Demikianlah, secara sangat luar biasa, satu ilmu silat baru yang berdasarkan seni menulis huruf, telah tercipta dalam merimba persilatan. Dua jam lamanya, sehingga rembulan naik tinggi, Tio Sem Hang berlari terus-menerus. Beberapa lama kemudian, sambil bersiul nyaring, telapak tangan kanannya menyabet dari atas ke bawah, bagaikan menyambernya sehelai sinar pedang. Sabetan yang dasyat itu merupakan carretan terakhir dari huruf Hang. Sehabis menyabet, ia dongak seraya berkata, Cui San, bagaimana pendapatmu dengan suhoat? Seni menulis huruf indah, ini? Tio Cui San terkesiap. Ia tak nyana bahwa bersembunyinya telah diketahui oleh Sang Guru. Buru-buru ia menghampiri seraya menjawab. Hari ini Teo Cui Mujur luar biasa, karena dapat melihat ilmu silat suho yang begitu tinggi. Apa boleh Teo Cui panggil Toa Suko dan yang lain-lain, supaya mereka pun bisa turut menyaksikan? Sang Guru meogelengkan kepalanya. Kegembiraanku sudah habis, sehingga mungkin sekali aku tak bisa menulis lagi begitu bagus. Katanya Wan Kiao, Siongki dan yang lain-lain tidak mengerti suhoat, sehingga meskipun melihat, belum tentu mereka bisa menarik banyak kefadahan. Sehabis berkata begitu seraya mengebas tangan jubahnya, Is berjalan masuk ke ruangan dalam. Tio Cui San tidak berani tidur, sebab khawatir sesudah pulas, ia akan lupakan ilmu silat itu. Dengan lantas ia bersilat dan mencernihkan pikiran, sambil mengingat-ingat setiap coretan yang barusan dilihatnya, dengan tempo-tempo bangun berdiri dan menjalankan beberapa pukulan sulit. Entah berapa jam ia bersilat di situ, tapi pada akhirnya dapatlah ia menghapal seluruh ilmu silat tersebut yang terdiri dari 24 huruf dengan seluruh 15 perubahan-perubahannya. Beberapa saat kemudian, ia melompat bangun dan lalu menjalankan semua pukulan itu. Sesudah beberapa jurus, pukulan-pukulannya keluar dengan dras dan lancar bagaikan air tumpah, sedang tubuhnya enteng melompat kian kemari seperti seekor kera. Akhirnya, ia membuat coretan paling penghabisan dari huruf song, tajam, dengan telapak tangan kanannya yang menyambar dari atas ke bawah dan berat, ujung bajunya robek karena pukulan itu. Ia kaget tercampur girang. Tiba-tiba saja, ia mendapat kenyataan bahwa matahari sudah naik tinggi. Sesudah menyusut keringat yang membasai mukanya, ia segera berlari-lari ke kamar Jietai Giam, di mana Sang Guru sedang menempelkan kedua telapak tangannya pada dada saudara seperguruan itu sambil mengerahkan lewekang untuk mengobati lukanya. Perlahan-lahan supaya tidak mengganggu, ia berjalan keluar dari kamar itu. Ternyata Song Wan Kiao, Tio Song Ki dan In Li Heng sudah berangkat. Sedang rombongan Liang Bun Piao Kiao pun sudah turun gunung. Karena Sung Kan mengganggu latihannya, maka ketiga saudara seperguruan itu sudah pergi tanpa pamitan lagi. Ia pun segera berkemas, membekal senjata dan beberapa puluh tahil perak, akan kemudian pergi lagi ke kamar Jietai Giam. Suhu, teo cu mau berangkat sekarang. Katanya. Sambil bersenyum, Sang Guru manggut-manggutkan kepalanya. Sehabis berkata begitu, cuisan mendekati pembaringan dan liat muka Tai Giam yang berwarna kehitam-hitaman karena pengaruh racun, sedang tanda-tandanya bahwa kakak seperguruan itu masih hidup, hanya napasnya yang berjalan perlahan sekali. Bukan menerasa dukanya. Sam Ko. Katanya dengan suara serak. Biarpun badanku hancur lulur, aku pasti akan membalas sakit hatimu. Ia menekuk lutut di hadapan gurunya dan kemudian sambil menekap muka dengan kedua tangannya, ia meninggalkan kamar itu. Dengan menugang cengcong ma, kuda bulu hijau putih, ia turun dari butong san sesudah melalui 50 li lebih, siang terganti dengan malam dan awan mendung meliputi langit. Baru saja ia masuk ke dalam sebuah rumah penginapan. Hujan mulai turun. Semakin lama, hujan itu jadi semakin besar dan semalam suntuk turun tak henti-hentinya. Pada keesokan paginya, awan gelap belum buyar dan hujan masih terus turun dengan tidak kurang hebatnya. Karena ingin membalas sakit hati Sukon Fa secepat mungkin, ia tak mau membuang-buang tempo. Ia segera membeli baju hujau dan tudung dari pemilik penginapan dan lalu meneruskan perjalanan. Untung juga cengcong membuka sembarang kuda, sehingga dia dapat berlari terus di jalanan berlumpur sangat jelek. Sesudah melewati Lao Ho Kou, ia menyeberang sungai Han Sui yang airnya banjir dan menerjang ke aliran bawah dengan dasyatnya. Cengcong ma dibedal terus melalui kota Xiangyang dan Ho An Sui. Ia dengar berita orang bahwa di aliran sebelah bawah Han Sui, gili-gili bobol rakyat diserang air bah. Setibanya di Giesia, ia mulai bertemu dengan rakyat yang melarikan diri dari serangani banjir dengan berbondong-bondong. Hujan masih turun terus dan penderitaan rakyat hebat bukan main. Selagi mengamburkan tunggangannya, di sebelah depan terlihat sejumlah penunggang kuda yang mengibarkan bendera Piao Hang. Segera juga ia mengenali bahwa mereka-mereka itu adalah orang-orang Liong Bun Piao Kliok. Ia lantas saja mencambuk cengcong ma yang segera lari bagaikan terbang dan sesudah melewati rombongan itu, ia menahan les, memutar tunggang Anfa dan menghadang di tengah jalan. Melihat Tio Chui San, Tau Tai Kim menanya dengan suara dingin. Tio Ngero Hiap, ada urusan apa kau mengubar kami? Apakah Tau Chong Piao tahu lihat penderitaan rakyat yang kelanggar bencana banjir itu? Ia balas menanya. Tau Tai Kim tak duga ia bakal ditanya begitu. Apa? Menegasnya dengan terkejut. Pemuda itu tertawa dingin. Aku ingin minta para dermawan mengeluarkan emas mereka untuk menolong rakyat yang bersengsara. Jawabnya, para secong Piao Tau itu lantas saja berubah pucat. Kami orang-orang Piao Hang setiap hari hidup di ujung senjata dan mencari makan dengan mempertaruhkan jiwa. Katanya dengan suara gusar. Mana kami mempunyai kekuatan untuk menolong begitu banyak orang? Serahkan itu dua ribu tahi lemas yang berada dalam sakumu. Bentak Tio Chui San Tiongero Hiap, apakah kau mau mencari-cari urusan dengan aku? Tanya Tau Tai Kim seraya meraba gagang golok. Tio dan Supiao Tau lantas saja menghunus senjata mereka dan berdiri di dekat pemimpinnya. Dengan tetap bertangan kosong, Tio Chui San berkata sambil tertawa dingin. Tau Chong Piao Tau, tanyalah dirimu sendiri. Sesudah makan upah, apakah kau sudah menjalankan tugasmu? H.M.N. Kau, masih ada muka untuk mengantongi dua ribu tahi lemas itu? Muka Tau Tai Kim merah padam, karena malu dan gusar. Bukankah kami sudah mengantar J.S.M. Hiap sampai di Butong San? Ia membela diri. Sebelum kami menerima tugas itu, ia memang sudah terluka berat. Sekarang pun ia masih belum mati. Jangan ngaco. Bentak Cui San apakah kaki tangan J.S.M. Kau sudah patah waktu ia berangkat dan liman. Tau Tai Kim tak dapat menjawab. Tiongero Hiap. Menyelak Supiao Tau. Apakah sebenarnya maksudmu? Katakan saja terang-terangan. Aku balas hancurkan tulang-tulang tanganmu. Bentaknya sambil melompat dan menerjang. Supiao Tau mengangkat Toyanya untuk menangkis, tapi ia kalah cepat. Bagaikan kilat, Tio Cui San mengebas dan membabat dengan tangan kirinya dan Toya itu terbang sedang Supiao Tau jatuh terpelanting dari tungganannya. Dalam serangan itu, Tio Cui San menggunakan huruf Tian, langit, dari ilmu silat yang baru didapatinya. Pio Tau yang bisa lihat selatan, coba menyingkirkan diri, tapi sudah tidak keburu lagi. Karena tangan Cui San sudah menyapu pinggangnya dalam gerakan garis melintang dari huruf Tian. Sehingga tanpa ampan lagi, tubuhnya bersama-sama selakuda terpental setombak lebih dan jatuh terjengkang di atas tanah. Waktu diserang, kedua kaki Pio Tau itu menginjak sanggur dikeras-keras, tapi sebab lawannya menghantam dengan lewekang yang sangat hebat, maka tali ikatan perut kuda menjadi putus dan selakuda turut terlempar. Melihat hebat nefas serangan musuh, Tau Taikin mengeperak kudanya dan menerjang. Dengan sekali memutar badan. Cui San menghantam dengan pukulan huruf E-E, bawah. Buk. Pukulan itu mengenakan tepat di punggung Tau Taikin yang tubuhnya lantas saja bergoyang-goyang. Karena ilmunya banyak lebih tinggi daripada kawannya, maka ia tidak sampai roboh dari tungganannya. Baru saja ia melompat turun dari punggung kuda untuk mengadu jiwa, tiba-tiba ia merasa tenggorokannya penuh dan ugeha. Ia muntahkan datah. Ia terhuyung beberapa tindak. Kakinya lemas roboh duduk di atas tanah. Tiga piaw sulainnya dan para pegawai piaw heng tentu saja tidak berani bergerak lagi. Waktu baru bertemu dengan rombongan piaw heng itu, dengan kegusaran yang meluap-luap tionggero hiap bertekad untuk mematahkan kaki tangan para piaw su itu. Tetapi sesudah melukakan tiga orang secara begitu mudah, malah seorang di antaranya mendapat luka berat, ia sedikit pun tidak menduga bahwa ilmu silat yang baru dipelajarinya itu sedemikian hebat. Hatinya jadi lemas dan ia tak tega untuk turun tangan lebih jauh. Orang Shito, bentaknya. Hari ini aku berlaku murah terhadapmu. Keluarkan dua ribu tahil lemas itu untuk menolong rakyat yang kelanggar bencana alam. Aku akan menilik sepak terjangmu dari kejauhan dan jika setahil saja kau sembunyikan dalam kantongmu, aku akan basmi seluruh liong bun piaw kiok. Aku akan binasakan kecil besar tujuh puluh dua jiwa, malah ayam dan anjing pun tak akan diberi ampun. Ia mengancam dengan menggunakan kata-kata dari orang yang memberikan dua ribu tahil emas sebagai upah untuk mengantar Jiee Tai Giam ke Butong San perlahan-lahan Tau Tai Kim bangun berdiri, tapi ia merasa punggungnya sakit sangat dan begitu bergerak, ia kembali muntahkan darah. Su Piao Tau yang hanya mendapat luka enteng, segera berkata dengan suara lemas Tio Gero Hiap, emas itu berada di Lim'an, sehingga tak dapat kami menolong orang-orang yang berada di sini. Tio Cui San tertawa dingin. Kau kira aku anak kecil? Tanyanya dengan nada mengejek. Semua jago liongbon Piao Kio keluar dari sarangnya dan Lim'an hanya ketinggalan keluarga kamu yang tak bisa melindungi harta itu. Emas itu sudah pasti berada di sini. Sambil berkata begitu, ia menyapu rombongan Piao Heng dengan matanya. Mendadak ia menghampiri sebuah kereta dan menghantam dengan telapak tangannya. Berak. Kereta hancur dan belasan potongan emas jatuh berhamburan di tanah. Semua orang pucat mukanya. Mereka tidak mengerti bagaimana pemuda itu tahu tempat menyimpan emas. Ternyata, biarpun masih berusia muda, Tio Gero Hiap berotak cerdas, bermata awas dan berpengalaman luas. Melihat tanda lumpur di roda kereta yang mengunjuk bahwa roda-roda tersebut ambulas lebih dalam daripada kereta-kereta lainnya dan melihat bagaimana sesudah ia menghajar Tau Tai Kim, sebaliknya daripada menolong pemimpin itu, tiga piau suburu-buru mendekati kereta tersebut, maka ia segera menarik kesimpulan, bahwa kereta itu, yang muatnya diisi dengan muatan sangat berharga. Ia mengawasi potongan-potongan emas itu sambil tertawa dingin dan kemudian tanpa mengeluarkan sepatah. Kata-kata lagi ia melompat ke punggung kuda yang terus dikaburkan. Sembari jalan hatinya senang sekali. Ia menduga pasti, bahwa demi keselamatan keluarga mereka, piau sub-piausu itu tak akan berani membantah perintahnya. Perasaan senang itu sebagian besar disebabkan oleh kenyataan, bahwa ilmu silat yang berdasarkan 24 huruf yang baru didapatnya, bukan main lihainya. Dengan melawan hujan, beberapa hari ia membedal kudanya terus-menerus. Meskipun binatang itu binatang luar payas, tenaganya ada batasnya. Demikianlah, waktu tiba di daerah Provinsi Kengsei, mulut kudanya mengeluarkan busa putih dan badannya panas. Cui-san menyesal bukan main, karena ia sangat sayang tunggangannya itu. Ia segera berhenti di sebuah rumah penginapan, memberi obat kepada kudanya dan selang beberapa hari, barulah panasnya turun. Sesudah binatang itu sembuh, ia meneruskan perjalanan dengan perlahan-lahan dan pada tanggal Siai Gwe Sacap, bulan 4 tanggal 30, barulah ia masuk ke dalam kota Liman. Sesudah dapat kamar di sebuah hotel, ia segera menimbang-nimbang tindakan apa yang akan diambilnya. Karena kudaku sakit, aku sangat terlambat. Pikirnya, apa rombongan Liong Bon Piao Kiok sudah pulang? Di mana adanya Ji Oko dan Cite E? Biarlah malam ini aku menyelidiki di gedung Piao Kiok itu. Sesudah makan malam, ia segera mencari tahu letaknya gedung Liong Bon Piao Kiok dari pelayan-pelayan hotel yang memberitahu bahwa gedung itu berdiri di pinggir Telaga Si O. Kemudian ia pergi ke pusat toko-toko dan membeli seperangkat pakaian baru dengan kopiah sastrawan serta sebuah kipas Hang Chiu yang tersohor. Ia kembali ke hotel, mandi, menyisi rambut dan lalu menukar pakaian. Waktu berdiri di depan kaca dan memandang bayangannya sendiri, ia tertawa gali. Bayangan itu adalah bayangan seorang Kong Chiu sastrawan dan bukan seorang Hiap Su, Pendekar, yang namanya menggetarkan rimba persilatan. Dengan bersenyum-senyum, ia meminjam alat tulis dari pengurus hotel untuk menulis syair di kipasnya. Secara wajar, apa yang ditulisnya adalah itu 24 huruf Vietian Tu Liyong. Ia merasa heran sebab setiap coretan yang turun di atas kipas banyak lebih bertenaga dan indah daripada biasanya. Sesudah mempelajari silat itu, Suhoatku juga dapat banyak kemajuan. Pikirnya, pada waktu itu kerajaan Song sudah roboh dan seluruh Tiongkok berada di bawah kekuasaan di dinasti Goan. Karena Lim'an adalah bekas ibu kota Lemsong, Song Selatan, bangsa Mongol telah membuat penjagaan lebih kuat di kota itu daripada di lain-lain kota. Mereka memerintah dengan tangan besi, sehingga dalam kekuatannya, banyak penduduk berpindah ke lain tempat. Maka itulah, di sepanjang jalan Tio Cui San bertemu dengan banyak rumah yang rusak karena akibat perang dan yang kosong sebab ditinggalkan penghuninya. Kota yang sepi itu memperlihatkan pemandangan menyedihkan, tidak tertampak pula keramaian serta kemakmuran dari Lim'an yang dulu, yang merupakan salah sebuah kota tersohor dari Kang Lam yang indah Permai. Cuaca masih belum gelap, tapi banyak rumah sudah pada menutup pintu dan di jalanan jarang sekali terlihat rakyat jelata. Apalagi yang ditemukan Cui San hanyalah serdadu-serdadu Mongol yang meronda dengan menunggang kuda. Sebab tak ingin banyak urusan, sedapat mungkin ia menyingkirkan diri dari peronda-peronda itu. Dulu, di waktu malam, apapula pada malam-malam terang bulan, telaga Siou bukan main ramainya dan seluruh telaga seolah-olah ditabur dengan lampu-lampu perahu pelesir. Tapi sekarang, ketika ia tiba di Paktee dan memandang ke tempat jauh, telaga itu diliputi dengan kegelapan yang menyeramkan dan di atas air tak terdapat sebuah perahu pun. Ia menghela nafas berulang-ulang dan sesuai dengan petunjuk pelayan hotel, ia lalu berjalan menuju ke gedung Liong Bun Piao Kiok. Gedung itu sangat besar dan berhadapan dengan telaga Siou sedang dua singa-singaan batu di depan pintu sangat menambah keangkerannya. Perlahan-lahan Tio Cui San mendekati. Tiba-tiba, ia melihat sebuah perahu pelesir di tepi telaga depan gedung itu. Dalam perahu dipasang dua tengloleng sutra dan di bawah penerangan itu kelihatan duduk seorang lelaki yang sedang minum arak seorang diri. Enak betul minum arak di atas air. Katanya dalam hati sambil menghampiri pintu. Teng, peep teng sama dengan besar yang tergantung di depan gedung tidak dipasangi lilin, sedang pintunya yang dicat merah tua tertutup rapat. Penghuni gedung itu rupanya sudah padat tidur. Sebulan yang lalu Samko masuk ke pintu ini. Pikirnya dengan rada duka. Mendadak ia terkejut, karena di belakangnya terdengar helanapas yang panjang. Di tengah malam yang sunyi, helanapas itu kedengarannya menyeramkan dan menyayat hati. Dengan cepat ia memutar badan, tapi ia tidak lihat bayangan satu manusia pun. Kecuali orang yang sedang minum arak datain perahu, di sekitar itu tidak terdapat lain manusia. Dengan perasaan heran, ia mengawasi orang itu, yang mengenakan tiung saha, jubah panjang, warna hijau dan memakai topi empat persegi, yaitu dandanan seorang sastrawan seperti ia sendiri. Ia tak dapat melihat tegas muka orang itu, tapi dipandang dari samping dengan bantuan sinar tengloleng, kelihatannya pucat pasi. Orang itu duduk termenung-menung dengan tidak bergerak dan gerakan satu-satunya hanyalah berkibatnya tangan jubah karena tiupan angin. Sesudah mengawasi beberapa lama, ia memutar badan lagi dan mencekal cincin tembaga yang menempel di pintu dan lalu mengetuk-ngetuknya beberapa kali. Sebenarnya ia ingin masuk dengan melompat tembok, tapi sesudah melihat orang di perahu itu, ia merasa jengah sendiri. Suara ketukan itu terdengar nyaring sekali dan sehabis mengetuk, ia menempelkan kupingnya di daun pintu, tapi di dalam sunyi-sunyi saja tidak terdengar suara manusia yang menghampiri pintu. Dengan heran, ia mendorong sedikit dan pintu itu terbuka. Lantas saja ia bertindak masuk seraya berseru. Apa tau Chong Piau tawa ada di rumah? Ia berjalan terus ke ruangan tengah yang gelap-gelita. Mendadak terdengar suara teruk. Pintu tertutup keras seperti ditiup angin. Ia kaget, lalu melompat keluar dari ruangan itu dan menghampiri pintu. Ia terperanjat karena pintu itu sudah dikunci orang. Tapi sebagai seorang yang berkepandaian tinggi, nyalinya sangat besar. Sambil tertawa dingin, ia masuk pula ke ruangan tengah. Baru saja masuk beberapa tindak, tiba-tiba ia merasakan sambaran angin tajam dari depan belakang, kiri dan kanan. Dengan sekali melompat, ia kelit serangan keempat pembokong itu. Dalam kegelapan ia lihat berkelebatnya sinar-sinar putih, sebagai tanda, bahwa penyerang-penyerang menggunakan senjata golok. Cepat seperti kilat, ia meloncat ke sebelah barat dan telapak tangan kanannya membabat salah seorang dari kanan-kiri. Tak! Tangannya mengenakan jitu jalanan darah tai yang hiat orang itu yang lantas saja roboh terguling. Hampir berbareng, telapak tangan kirinya menyabet dari kanan atas kiri bawah dan mampir tepat di pinggang seorang musuh lainnya yang juga ambruk di lantani. Dua pukulan itu merupakan satu garis melintang dan satu carretan miring dari huruf poet, tidak. Sesudah berhasil merobohkan dua musuh, ia mengirim pukulan lurus dari atas ke bawah dan satu totokan yaitu carretan lurus dan sebuah titik dari huruf poet. Dan dua penyerang lainnya terjungkal di lantai. Demikianlah, dengan empat pukulan yang merupakan tiga carretan dan sebuah titik huruf poet, ia berhasil menjatuhkan empat pembokong itu. Karena tak tahu siapa empat penyerang itu, Tio Cui Sansun kan berlaku kejam, dan hanya menggunakan tiga bagian tenaganya. Orang keempat yang ditotok olehnya, terhuyung beberapa tindak dan badannya menubruk sebuah kursi yang lantas saja menjadi hancur binatang. Sungguh kejam kau. Cacinya. Tanda petik. Kalau kau benar dua laki-laki, beritahukan namamu. Jika aku berlaku kejam, jiwamu sudah melayang. Katanya sambil tertawa. Aku adalah Tio Cui Sansun dari Butong San. Orang itu mengeluarkan seruan kaget. Apa, benar kau ginkau tiat hoa Tio Cui Sansun? Tanyanya dengan suara tidak percaya. Sambil bersenyum, Tiongero hiap meraba pinggangnya dan di lain saat, tangan kirinya sudah mencekal gaetan hoa Tau Kau yang terbuat daripada perak, sedang tangan kanannya memegang poan kean pik besi. Dengan sekali membenturkan kedua senjata, lelatu api munkerat disertai dengan suara yang sangat nyering. Dengan bantuan sinar lelatu api, Tio Cui Sansun mendapat lihat, bahwa keempat penyerang itu mengenakan jubah pertapaan hoa Sio yang warnanya kuning. Dua di antaranya, yang mukanya kebetulan berhadapan dengannya, mengawasi dengan sorot metu gusar dan membenci. Bukan main heran yang go hiap. Siapa tak isu? Tanyanya. Sakit hati yang dalam seperti lautan, tak bisa dibalas hari ini. Teriak satu di antaranya. Ayo berangkat. Hampir bareng dengan teriakan itu, mereka melompat bangun dan lalu berjalan keluar. Salah seorang yang rupanya terluka berat, sempoyongan dan roboh di lantai. Dua kawannya lantas memberi pertolongan dan mereka berlalu tanpa menengok lagi. Suye tahan dulu. Teriak Cui Sansun sakit hati apa. Tapi keempat pendepak itu tidak meladani dan jalan terus. Tio Cui Sansun bingung campur heran. Untuk beberapa saat ia berdiri bengong sambil mengasah otak, tapi tak berhasil memecahkan teka-teki itu. Mengapa dalam gedung Liong Bun Piau Kiyok bersembunyi empat orang huas hiu? Mengapa mereka lantas menyerang secara membabi buta? Mengapa mereka mengatakan sakit hati yang dalam seperti lautan? Untuk menjawab pertahiaan pertanyaan itu, jalan satu-satunya adalah menanyakan orang-orang Liong Bun Piau Kiyok. Pikirnya. Memikir begitu, ia lantas saja berteriak. Apa tau Cong Piau tau berada di rumah? Apa Cong Piau tau ada? Tapi sesudah berteriak berulang-ulang, ia tetap tak dapati jawaban. Tak bisa jadi manusia tidur seperti bangkai. Katanya dayam hati. Apa mereka mabur ketakutan? Ia terus mengeluarkan bahan api yang lalu dinyalakan, sehingga ruangan yang gelap gelita itu lantas menjadi terang. Ia menghampiri sebuah ciak tai, tempat menancap lilin, yang berdiri di atas meja teh dan menyulut lilinnya. Sesudah itu, dengan berwaspada, sambil membawa ciak tai, ia berjalan ke ruangan belakang. Barusan belasan tindak, tiba-tiba ia lihat tubuh seorang wanita yang rebah di lantai seperti sedang tidur. Toa Cie, mengapa kau tidur di situ? Tegurnya. Wanita itu tidak menjawab dan tidak berkerak. Dengan tangan kiri ia mendorong pundak wanita itu, sedang tangan kanannya yang mencekel ciak tai menyului muka orang. Tiba-tiba saja, ia terkesiap. Wanita itu sedang tertawa, tapi otot-ototnya kaku. Dia sudah mati lama juga. Perlahan-lahan ia melempangkan pinggangnya dan lagi-lagi ia terperanjat, sebab di depan tiang di sebelah kiri kelihatan menggeletak sesosok tubuh lain. Ia menghampiri dan memeriksanya. Ternyata orang itu seorang kakek yang berdandan sebagai pelayan, juga sudah mati dengan muka tertawa. Dengan jantung berdebar-debar, Tio Cui San meraba pinggang dan kemudian, dengan tangan kiri mencekel gaetan dan tangan kanan mengangkat ciak tai tinggi-tinggi, ia bertindak maju setindak demi setindak. Dengan rasa kaget dan heran yang sukar dilukiskan, apa yang ditemukannya adalah peluhan mayat-mayat yang menggeletak di sana-sini. Di seluruh gedung Liong Bun Piau Kio yang besar dan luas itu, tak terdapat lagi manusia hidup. Tio Cui San adalah seorang pendekar kenamaan dalam rimba persilatan yang sudah kenyang mengalami kejadian-kejadian hebat. Tapi kali ini, melihat kekejaman manusia yang sudah membasmi sesama manusia, ia menggigil. Bayangannya ditembok kelihatan bergoyang-goyang, karena tangannya yang mencekel ciak tai bergemetaran. Mendadak ia ingat ancaman itu orang yang telah memberi upah kepada Liong Bon Piau Kio untuk mengantarkan kakak seperguruannya ke Butong San. Sekarang benar-benar seisi Piau Kio telah dibasmi. Apakah kekejaman itu sudah dilakukan sebab Yau Kio tersebut sudah gagal dalam menunaikan tugasnya? Orang itu turunkan tangan kejam karena Jie Samko sehingga menurut pantas dia mestinya sahabat Samko, katanya di dalam hati. Orang itu berkepandaian banyak lebih tinggi daripada Tau Tai Kim. Sesudah mengetahui, mengapa bukan ia sendiri yang mengantar Samko? Kakak adalah seorang pendekar mulia yang membenci setiap kejahatan. Apa mungkin ia bersahabat dengan manusia yang begitu kejam? Dengan rasa heran yang semakin lama jadi semakin besar, ia bertindak keluar dari ruangan sebelah barat. Dengan pertolongan sinar lilin, ia lihat dua orang pendekar yang mengenakan jubah warna kuning sedang bersender ditembok dan mengawasi padanya dengan paras muka tertawa. Ia mendekati dan membentak. Perlu apa Jie Wie datang di sini? Tapi mereka tidak menyahut dan juga tidak bergerak. Mayat. Pada tubuh kedua mayat itu tidak terdapat luka apapun juga, hanya dada jalanan darah si Yaw Yaw Hiat, jalan darah yang membangkitkan tertawa, terdapat total merah. Ia manggut-manggutkan kepala dan mengerti, bahwa paras muka tertawa dari mayat-mayat itu adalah akibat totokan pada jalanan darah tersebut. Mendadak. Ia terkesiap karena ingat sesuatu. Celaka. Ia mengeluh. Sakit hati yang dalam seperti lautan. Ia teringat cacian salah seorang dari empat huas hiu yang telah menyerang dirinya. Ia merasa bahwa semua tuduhan bakal ditumpuk di atas pundaknya. Siapa keempat pendeta itu? Dilihat dari pukulan-pukulannya, mereka adalah ahli-ahli ilmu silat Siaulim Pai. Tau Tai Kim seorang Siaulim sehingga mungkin sekali mereka berada di situ atas undangan Chong Piao Tau tersebut. Tapi di mana adanya Jie Jieko dan Bebo Chit Tee? Tanyanya di dalam hati. Mereka diperintah suhu untuk melindungi keluarga Liyong Bon Piao Kliok. Apa bisa jadi, dengan memiliki kepandayan sangat tinggi mereka telah dirobohkan orang? Semakin dipikir, teka-teki itu jadi semakin sulit. Dengan pulangnya keempat huas hiu Siaulim Pai pasti akan menaruh kecurigaan atas diriku. Katanya di dalam hati. Tapi, biar bagaimanapun juga urusan ini akan menjadi terang. Satu waktu, kita pasti akan tahu siapa adanya manusia kejam itu. Siaulim dan Butong harus bekerja sama untuk mencari manusia itu. Yang paling penting adalah cari Jieko dan Chit Tee. Memikir begitu ia segera meniup lilin dan keluar dari gedung tersebut dengan melompati tembok. Tapi pada sebelum kedua kakinya hinggap di atas bumi di luar tembok, tiba-tiba ia merasakan kesiuran angin yang menyambar pinggangnya, disusul dengan bentakan. Tio Chui San, Roboh Kau. Pula saat itu, badannya masih berada di tengah udara, sehingga ia tak dapat berkelit lagi. Dalam bahaya, Tiong Gero Hiap tak jadi bingung. Secepat arus kilat, tangan kirinya menekan senjata musuh dan dengan meminjam tenaga, badannya melesat ke atas lagi dan kedua kakinya hinggap di atas tembok. Hampir berbareng dengan hinggapnya di atas tembok, kedua tangannya sudah mencekal kedua senjatanya. Melihat lihainya pemuda itu, si penyerang pun kaget dan kagum, karena ia mengeluarkan seruan tertahan dan berkata, Bocah! Kau sungguh lihai! Dengan tangan kiri mencekal gaotan dan tangan kanan memegang poan kean pit, Chui San melintangkan senjata itu di depan dadanya, kepala gaotan dan ujung pit menunduk ke bawah. Itulah gerakan Kiong Leng Kau Hui, dengan hormat menerima pelajaran, yang digunakan dalam rimba persilatan. Jika seorang yang tingkatannya lebih rendah berhadapan dengan orang yang lebih tinggi, sebagai seorang kesatia, walaupun hatinya mendongkol, Chui San tetap sungkan melanggar adat istiadat. Ia menunduk dan melihat dua pendekai yang mengenakan jubah pertapaan warna merah dengan sulaman benang emas berdiri berendeng di bawah dengan masing-masing mencekal siantung, Toya yang mengeluarkan sinar emas. Melihat jubah pertapaan itu, Chui San terkejut. Apakah mereka anggauta Siaulin Kepehlohon yang tersohor? Tanyanya di dalam hati, Siaulin Kepehlohon sama dengan 18 lohan dari Siaulin Xie. Dengan santungnya, pendeta yang di sebelah kiri menubruk batu hijau, sehingga mengeluarkan suara yang sangat nyering. Tio Chui San Bentaknya Butong Chit Hiap mempunyai nama yang cukup baik. Tapi mengapa begitu kejam? Mendengar pendeta itu tidak menggunakan panggilan Tiongoro Hiap atau Tiongoya, Chui San jadi mendongkol. Di antara Butong Chit Hiap, biarpun gerak-geriknya sopan dan paras mukanya halus, dialah yang berada paling tinggi. Peep! What's that mean? Dalam kedongkolannya, ia segera menyahut dengan suara dingin. Tanpa menanyakan lebih dulu siapa yang salah, siapa yang benar, dengan bersembunyi di kaki tembok, Taisu sudah membokong aku. Apakah perbuatan itu perbuatan seorang gagah? Ku dengar ilmu silat siaulim menggetarkan seluruh dunia, tapi aku tak nyana di antara orang siaulim ada juga yang pandai membokong. Bukan main gusarnya huas shio itu. Dengan sekali menggenjot tubuh, ia melesat ke atas tembok, sedangkan kedua kakinya belum hinggap ditembok, toyanya sudah menyambar. Dengan cepat Chui San mengangkat hau-tau kau untuk menahan sambaran siantung dan dengan berbareng poan koan pitnya menotok senjata lawan. Terang. Ujung poan koan pit membentur siantung dengan dasyatnya. Kedua tangan pendepak itu tergetar dan tubuhnya melayang ke bawah lagi, tapi kedua lengan Chui San juga kesemutan sehingga ia jadi kaget. Ia mengerti bahwa kini ia berhadapan dengan seorang yang berilmu tinggi dan jika mereka berdua mengerubuti, ia mungkin tak mampu membela diri. Siapa Jiewi? Bentaknya. Pincheng adalah Goan Im. Jawab pendeta yang berdiri di sebelah kanan yang ini adalah suteku Goan Giap. Buru-buru Chui San menundukan senjatanya dan sambil mengangkat kedua tangan, ia berkata, Ah, kalau begitu, Jiewi Taisu adalah dari Siaulim Kepoh Lohan. Sudah lama aku mendengar nama Taisu yang sangat harum dan aku merasa beruntung, bahwa hari ini kita bisa bertemu muka. Pelajaran apakah yang mau diberikan oleh Taisu? Soal ini bersangkut paut langsung dengan Siaulim dan Butong Pei. Jawab Goan Im. Kami berdua adalah orang-orang yang berkedudukan sangat rendah dalam Siaulim Pei dan sebenarnya kami tak dapat mengurus persoalan ini. Tapi karena sudah terlanjur bertemu, kami tanya mengapa Tiong Gau Hiap membinasakan puluhan orang dari Liong Bun Piao Kiok dan dua sutit, keponakan murid, kami. Orang kata, jiwa manusia bersangkut paut dengan langit. Kami ingin dengar, bagaimana Ng Kau Hiap mau membereskan peristiwa ini, kata-kata itu meskipun diucapkan deugan perlahan, kedengarannya sangat menusuk kuping, sehingga dapatlah diketahui, bahwa kepandaian pendektat tersebut banyak lebih tinggi daripada adik seperguruannya. Pio Cui San tertawa dingin. Mengenai perbunuhan terhadap orang-orang Liong Bun Piao Kiok, aku sendiri pun merasa sangat heran. Jawabnya, di samping itu, aku juga tidak mengerti, mengapa begitu membuka mulut, Taisu sudah menuduh aku. Apakah kejadian itu disaksikan dengan matu kepala Taisu sendiri? Hui Hong, teriak Go An Im. Coba kau memberi kesaksian di hadapan Tiong Gau Hiap. Dari belakang pohon lantas saja muncul empat orang pendeta yang tadi dirobohkan Cui San dalam gedung Liong Bun Piao Kiok. Pendeta yang bergelar Hui Hong itu lantas saja membungkuk seraya berkata, melaporkan kepada Sutoh, bahwa beberapa puluh orang dari Liong Bun Piao Kiok Hui Tong dan Hui Kong kedua Su Heng semuanya, semuanya dibinasakan oleh bangsa Citi itu. Apakah kau lihat dengan matu kepala sendiri? Tanya Go An Im. Ya, jawabnya. Koma kalau tak keburu lari, Teo Chu berempat pun sudah binasa di tangannya. Murid Seng Buda tak boleh berjusta. Kata Go An Im dengan suara keren. Soal ini mengenai Siaw Lim dan Butong, kedua partai besar dalam merimba persilatan, dan kau tidak boleh bicara sembarangan. Hui Bong segera berlutut dan sambil merangkap kedua tangannya, ia berkata, Teo Chu tak akan berani menjustai supeh dan apa yang dikatakan Teo Chu adalah kejadian yang sebenar-benarnya. Untuk itu, Seng Buda menjadi saksinya. Cobalah kau ceritakan apa yang dilihat dengan matamu sendiri. memerintah Go An Im. Mendengar perkataan itu, Teo Chu Isan lantas saja ia melompat turun. Go An Giap yang menduga pemuda itu ingin menyerang Hui Hang, lantas saja menyabet dengan siantungnya. Chu Isan menunduk untuk memunahkan serangan itu dan kemudian, dengan sekali melompat ia sudah berada di belakang Hui Hang. Menurut ilmu silat Toyah Ok Motung, tak luki iblis, sesudah sabetannya meleset, Go An Giap harus menyerang pula dengan membabat pundak lawan. Akan tetapi, karena waktu itu Chu Isan sudah berada di belakang Hang Bong, maka jika ia menyerang lagi, Toyahnya akan lebih dulu mengenakan keponakan muridnya. Dalam kagetnya, ia terpaksa menarik pulang siantungnya. Mau apa kau? Bentaknya. Aku mau mendengarkan ceritanya. Menjawab Chu Isan Hui Hang mengerti bahwa kalau mau, Tio Chu Isan yang berada dalam jarak dua kaki, dengan mudah bisa mengambil jiwanya dan meskipun kedua subtohnya berada di situ, mereka tak akan keburu menolong. Tapi dalam gusarnya, ia tak jadi gentar, dan lantas saja memberi keterangan dengan suara nyaring. Waktu berada di Kengpak, sebelah utara sungai besar, Go An Sim Susyok menerima surat Tau Tai Kim Suheng yang meminta pertolongan. Begitu menerima surat itu buru-buru Susyok memerintahkan Hui Tong dan Hui Kong Suheng memberi datang kemari untuk memberi bantuan. Tanda petik. Belakangan Susyok pun memberi perintah kepada Tio Chu dan ketiga Sute untuk menyusul. Begitu tiba, Hui Kong Suheng mengatakan bahwa malam ini, musuh mungkin datang menyatroni dan ia minta kami berempat sembunyi di kaki tembok sebelah timur. Ia pun memesan supaya kami jangan semelarangan meninggalkan tempat jagaan dan jangan sampai diselomoti dengan tipu memancing harimau keluar dari gunung. Baru siang berganti malam, tiba-tiba kami mendengar bentakan dan cacian Hui Tong Suheng yang sudah mulai bertempur di ruang belakang. Sesaat kemudian ia mengeluarkan teriakan kesakitan, sebagai tanda terluka berat. Tio Chu segera memburu ke ruangan belakang dan tihat dia, dia, Bangsa Chiti itu. Berkata sampai di situ, mendadak ia melompat bangun dan berteriak sambil menuding hidung Tio Chuisan dengan matu kepalaku sendiri. Kulihat kau pukul Hui Kong Suheng yang lantas mati dengan membentur tembok. Karena merasa tidak ungkulan, aku lalu bersembunyi di bawah jendela dan menyaksikan kera bagaimana kau menerjang ke pekarangan sambil membunuh orang. Tak lama kemudian, delapan orang Piao Kiok berlarian keluar dari belakang dengan diubar olahmu. Mereka semua kau binasakan dengan totokan dan sesudah membasmi semua orang yang berada dalam gedung, barulah kau mabur dengan melompati tembok. Tio Chuisan berdiri tegak tanpa bergerak. Kemudian bagaimana? Tanyanya dengan suara dingin. Kemudian,